Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi Di video kali ini, kita akan membahas tentang kenapa lebaran identik dengan burasa Nah, kira-kira kenapa ya? Soalnya, tiap tahunnya apabila menjelang lebaran, warga Sulawesi Selatan, khususnya yang orang Bogis, selalu membuat burasa ini Apa tujuannya? Dan kenapa ini selalu dilakukan di saat menjelang lebaran seperti sekarang ini? Penasaran? Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau mengajak kepada teman-teman semua buat yang belum subscribe Supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua Oke? Kalau sudah, langsung saja Mari kita masuk ke pembahasan Inilah dia alasan mengapa lebaran selalu identik dengan burasa Ketika saya membuat video ini, bulan puasa telah memasuki hari yang ke-29 Dan itu artinya, besok kita akan memasuki hari raya Idul Fitri Namun sebelum kita merayakan Idul Fitri, kuranglah lengkap rasanya kalau kita belum membuat yang namanya burasa Apa sih burasa ini? Burasa adalah makanan khas dari Sulawesi Selatan Utamanya dari suku bugis Yang terbuat dari beras yang dicampur dengan sedikit santan dan garam Kemudian dibungkus sedemikian rupa menggunakan daun pisang Dan kemudian dikukus dalam waktu yang lumayan lama Kegiatan membuat burasa ini adalah kegiatan yang telah menjadi tradisi turun-temurun di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan Biasanya kegiatan membuat burasa atau kalau dalam bahasa bugis disebut dengan maburasa ini Dilaksanakan sehari sebelum hari raya Idul Fitri Kegiatan maburasa ini tidak hanya melibatkan ibu-ibu saja Melainkan juga melibatkan para bapak-bapak Jadi, membuat burasa ini biasanya dilakukan secara rame-rame Bersama dengan seluruh anggota keluarga Lalu, bagaimana ceritanya sehingga masyarakat selalu membuat burasa di saat menjelang Idul Fitri? Hal ini kemudian dijawab oleh budayawan asal Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Pirman Beliau mengatakan bahwa tradisi maburasa ini terjaga hingga saat ini Karena masyarakat bugis membawa tradisi ini dimanapun dia berada Sebab menjadi pengingat tentang kebiasaan orang tua dahulu setiap kali menjelang lebaran Demikian tendasnya Jadi, tradisi ini adalah tradisi dari nenek moyang kita Orang-orang bugis terdahulu sudah gemar membuat burasa di saat menjelang lebaran Dan mereka meneruskannya kepada generasi-generasi selanjutnya hingga saat ini Hampir mirip kasusnya sama ketupat Yang menjadi makanan khas lebaran di berbagai daerah di Indonesia Burasa sendiri memang sudah sangat identik dengan lebaran Rasanya aneh kalau lebaran tanpa burasa Ibaratnya kayak makan nasi goreng tapi gak pakai nasi begitu Lah, apa mampak yang memakan itu? Selain itu, orang bugis kerap kali membawa budaya membuat burasa ini kemanapun mereka pergi Jadi, kalau mereka merantuk ke luar daerah atau ke luar negeri pun Mereka sempat-sempatnya akan membuat burasa pada saat menjelang lebaran Meskipun memang tidak semuanya seperti itu Lagi-lagi ini masalah perkembangan saman yang makin modern tentunya Perlu diketahui bahwa bukan hanya orang Islam saja yang membuat burasa ini Nyatanya, orang yang beragama lain pun juga kerap kali membuat burasa Sekalipun mereka membuatnya bukan pada hari menjelang lebaran Jadi, burasa ini adalah makanan yang universal Menyatukan semua kalangan tua dan muda Tidak ada batasan agama dalam membuat burasa ini Semuanya sah-sah saja Nah, salah satu hal yang membuat tradisi memburasa ini terus ada Tentu saja karena rasa kebersamaan yang didapatkan ketika kita sama-sama membuat burasa bersama dengan anggota keluarga yang lain Mungkin ada juga anggota keluarga yang baru pulang dari daerah lain Pulang merantau begitu Dan dia ikut membuat burasa Maka akan terjadilah keageraban di antara sesama anggota keluarga Yang menjadikan keluarga jadi semakin harmonis Momen-momen seperti ini juga biasanya digunakan oleh para orang tua Untuk mengajarkan anak-anaknya bagaimana cara membuat burasa Sehingga Tradisi ini akan ada terus menerus di masa depan Burasa juga mengajarkan gotong royong dan solidaritas Dikarenakan zaman dulu Kegiatan memburasa ini Biasanya diadakan rame-rame dengan warga lainnya Jadi, kerjasamanya sudah pasti akan terasa dengan sangat baik Sayangnya zaman sekarang kegiatan ini cukup dilakukan oleh masing-masing keluarga saja Jadi tidak rame-rame lagi kayak dulu Meski begitu, kalau kalian berkunjung ke desa-desa Maka mungkin kalian masih akan mendapati serunya bikin burasa merame-rame dengan warga lainnya Tentu saja ada keseruan dan kenangan di balik kegiatan membuat burasa ini Bukan sekedar pelengkap saja Melainkan ini telah menjadi tradisi secara turun-temurun Banyak orang yang cinta sama kegiatan ini Makanya mereka sebisa mungkin tetap melestarikannya Walaupun tidak seperti dulu Jadi seperti itu teman-teman Sebagai kesimpulan Lebaran memang sangat identik dengan burasa di Sulawesi Selatan Dikarenakan ini adalah bagian dari tradisi masyarakat di sini Burasa tidak hanya ada di saat menjelang lebaran saja Melainkan pada prakteknya Kadang di acara-acara lain pun kita bisa mendapati kehadiran makanan yang satu ini Jadi tidak serta-merta kalau burasa ini cuma ada pada saat mau lebaran saja Tapi di acara-acara lain pun kadang masih ada burasa juga Dikala lebaran nantinya Burasa ini akan digunakan untuk mengatikan posisi nasi sebagai makanan pokok Meskipun burasa itu sendiri terboder nasi juga Jadi pas lebaran nanti kalian tidak akan makan nasi Tapi kalian akan makan burasa Burasa tidak hanya dibuat oleh orang Islam Melainkan yang non-muslim pun juga membuat burasa Momen membuat burasa adalah momen di mana anggota keluarga saling berkumpul dan bekerjasama Membuat burasa Saling bercerita, berbagi pengalaman dan juga Menjadi momen di mana orang tua Mengajari anaknya Bagaimana cara membuat burasa Jadi seperti itu Mengapa burasa sangat identik dengan lebaran Mengapa lebaran sangat identik dengan burasa Karena memang telah melekat dengan sangat erat dalam hati masyarakat Dalam tradisi masyarakat adat istiadat Dan harus dilesterikan teman-teman Dan teman-teman Dan itulah tadi pembahasan kita pada hari ini Saya juga mau mengucapkan Mohon maaf lahir dan batin Kepala teman-teman semua Mungkin selama ini saya sering ada salah Di video-video saya yang saya buat sebelum-sebelumnya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Mari sama-sama kita sambut hari raya Idul Fitri ini Dengan penuh sukacita Dan semoga ini menjadi awal bagi kita Untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya Semoga masih ada waktu di tahun depan Dan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun depan Amin amin ya rabbal alamin Ingat lebaran itu bukanlah ajang membuat pamer baju lebaran Melainkan ajang untuk saling bersilaturahmi dan saling memaafkan satu sama lain Walaupun saya yakin kalau memaafkan itu memang kadang terlalu susah Tapi yakin kisah aja Kalau kita ada memaafkan orang lain Maka pasti akan ada kebaikan yang kita dapatkan dari kerendahan hati kita Untuk memaafkan orang lain tersebut Soalnya kebaikan itu akan selalu berbuah manis kok Oke Terima kasih Selamat lebaran Selamat makan burasa Selamat makan ketupat Selamat makan kue lebaran Selamat pergi masyara Selamat mendapatkan THR Selamat memberi THR Selamat telah menjadi orang-orang yang menang Dan jangan lupa like, share, dan komen di kolom komentar di bawah Terima kasih Sekali lagi Selamat hari raya Idul Fitri Minal Aidilwal Faisin Mohon maaf lahir dan batin Dan sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati